Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan ke Korea Selatan untuk bekerja lewat skema kerjasama antar pemerintah. Kehadiran pekerja migran Indonesia disebut sangat dinantikan oleh negara sahabat karena dinilai sebagai sumber daya manusia yang terampil dan unggul. Presiden Joko Widodo begitu membanggakan sumber daya manusia Indonesia yang dinilainya unggul dan berdaya saing. Karena memiliki kompetensi, terampil dan bersemangat tinggi dalam bekerja serta berkarya. Untuk itu saat melepas pekerja migran Indonesia skema kerjasama antar pemerintah ke Korea Selatan di Jakarta pada 17 Oktober, Presiden menyatakan senang dengan semangat dan juga optimisme pada pekerja migran Indonesia. Apalagi karena para pekerja berpendidikan tersebut telah mendapatkan persiapan, pembekalan dan tujuan yang jelas. Ditambah karena kini semakin banyak permintaan atas pekerja migran Indonesia melalui skema seperti kerjasama antar swasta dan antar pelaku bisnis. Untuk itu Presiden meminta kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Ketenaga Kerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mempersiapkan pemenuhan permintaan tersebut. Serta memastikan tenaga kerja yang dikirim benar-benar memiliki keahlian dan keterampilan. Dan dengan mengucap bismillah, karena yang akan berangkat ke Korea ini adalah SDM, SDM dengan kompetensi, SDM, SDM dengan keterampilan, SDM, SDM yang memiliki pendidikan dan akan bekerja di Korea. Memang layak diberikan perlakuan hormat negara. Perintah Presiden jelas lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perintah Presiden jelas setiap pekerja migran penyumbang dipisah bagi negara yang sangat penting ini harus diberikan perlakuan-perlakuan hormat oleh negara Indonesia ke Korea Selatan. Di sisi lain, Presiden Menyoroti baru separuh dari sekitar 9 juta pekerja migran Indonesia yang tercatat sebagai pekerja legal. Sehingga dirinya mendorong Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terus mendata seluruh pekerja Indonesia di luar negeri dan mengurangi jumlah pekerja migran ilegal. Selain berpesan kepada para pekerja untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang kelak didapat, serta mengingatkan mereka untuk menabung. Terima kasih telah menonton!